Intro Beginilah suasana simulasi penerapan tatanan normal baru di sekolah yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Jaya Wisata 2 Jakarta pada Jumat 26 Juni 2020 lalu. Kendati pemerintah DKI Jakarta belum memastikan kapan sekolah secara tatap muka akan diaktifkan kembali, SMK Pariwisata Swasta ini tetap melakukan simulasi sebagai bentuk kesiapan sekolah dalam menghadapi kenormalan baru. Seperti menyediakan cairan sanitasi tangan dan menyediakan tempat pencucian tangan. Dalam simulasi ini guru dan peserta didik juga wajib menjalankan kepatuhan protokol kesehatan. Guru mempersiapkan diri dengan masker dan alat pelindung wajah, sementara peserta didik diwajibkan untuk menggunakan masker, sarung tangan, dan pelindung wajah selama di dalam ruang belajar, ruang praktik, atau berada di luar kelas lingkungan sekolah. Kapasitas kelas pun kini dibatasi hingga 50 persen. Jika biasanya terdapat 30 murid, kini hanya 15 murid dalam satu kelas. Hal ini untuk membatasi terjadinya kontak fisik pelajar dan guru. Mungkin kalau bicara sanksi belum sampai arah sana, karena memang ini hal yang baru ya, yang sebenarnya untuk disosialisasikannya harus kencang gitu ya. Mungkin kami tidak bentuk sanksi, tapi memang kami harus selalu mengingatkan kepada anak-anak itu, kalau mereka harus tetap menjaga protokol kesehatan. Supaya kalaupun memang aktivitas belajar-mengajar itu terjadi, mereka tetap aman. Para siswa-siswi yang mengikuti pun menyambut baik kesiapan protokol kesehatan di sekolah mereka dan berharap dapat segera masuk sekolah serta belajar secara bertatap muka secara langsung. Kalau protokol kesehatannya jalanin terus kayak gini, enggak sih, enggak takut. Karena udah pasti aman, kita udah pakai face shield, pakai masker. Kalau untuk di sekolah kita sih, protokol new normalnya sih sudah lumayan bagus. Terus kita juga mungkin kalau ketakutan sih kita ada, tapi lebih sedikit. Karena di sekolah sudah disediakan hand sanitizer, desinfektan, dan pengecekan suhu tubuh pasti selalu ada. Khawatir sih kita pasti takut. Tapi untuk kedepannya mungkin kalau kita terlalu lama enggak sekolah, juga akibatnya lama dan jenuh di rumah juga. Karena mungkin hanya mengerjakan soal-soal, enggak ada praktek. Karena kita kan SMK, basicnya kan punya skill gitu kan. Kita ingin praktek-praktek terus. Sementara itu, di hari yang sama, pihak sekolah juga membagikan hasil nilai ulangan para siswa-siswi dengan menerapkan protokol kesehatan. Para orang tua murid yang ingin mengambil rapot wajib melewati pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan mengenakan masker. Guna mencegah kerumunan dan tetap menerapkan jaga jarak, pembagian rapot pun diselenggarakan selama dua hari untuk menjadwalkan waktu orang tua murid yang akan mengambil rapot, serta membatasi waktu berdiskusi antara orang tua murid dan wali kelas murid yang hanya boleh berlangsung selama lima menit. Kita mencegah penularan dengan tetap menjalankan protokol itu. Sekolah sudah mengantisipasi kami pun sebagai orang tua tentu sudah tahu dan harus mengikuti kan untuk kebaikan bersama.